Tengah 6 atau tanggal 7 Agustus mendapatkan informasi dari media, Bompas, Mekan, saksi izin timinan dulu. Saat itu kakak Tengah Ragura gua akhirnya mengiapkan diserahkan. Dari yang awalnya pada saat terdakwa datang ke TKP Presiwa Timbapur sebenarnya adalah penembakan yang dilakukan oleh saksi Rijat Elisa Budiakonio. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu Esa SIKMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!